Huyah Sial Aku review surrender lagi nih Surrender aja Oke teman-teman Kali ini kita akan memainkan game Shadow Hunter Lost World Nah disini game ini tuh Game yang belum lama ini rilis Dan ya kita dapet percobaan Untuk memainkan game ini Shadow Hunter Lost World Nah kalo teman-teman gak percaya Bisa cek di playstore Masih dicoba Oke Dan langsung aja kita mainkan game Nyamat komentar seru Tentu saja seru kayaknya yang dari gambarnya Lalu aja simak dan menonton videonya Let's go Oke teman-teman Kita udah masuk di endgame nya Dan kita langsung tap to play dong Oke kita lihat Oh Ice bomb Oke Dan ya karena Game nya itu lumayan rada berat teman-teman Jadi gue mau dicoba dulu Apakah game ini nge-leng Semoga bisa menjadi Rp.m ya teman-teman buat main ya Dan disini udah banyak level yang gue buka Nah disini masih ada yang bintang 2 Dan gue langsung aja disini Melawan boss Sebelum melawan boss Ternyata yang biasa-biasa dulu ya Bener Nah disini gue bakal langsung nyoba di Ini aja teman-teman Biar teman-teman tau ya Gimana perasaan memainkan game ini Sebelum melawan boss Dan tentunya nanti kita bakal coba melawan Boss teman-teman Dan ya Boss ini yang lumayan susah Jelas semua udah gak nge-lag teman-teman Oke teman-teman kita udah masuk disini Dan ya kita langsung coba Apakah nge-lag Oh lumayan lancar teman-teman Oke Oh nge-lag teman-teman Yuk Oh sit nge-lag teman-teman Dan ya disini gue gak bisa ngindar-ngindar Lumayan drastis teman-teman Karena lagnya lumayan parah teman-teman Karena waktu gue gak recording itu Gak kayak gini teman-teman Rada nge-lag memang Rada nge-lag Tapi gak nge-lag parah seperti ini Oke Misalnya disini perlu skill ngindar-ngindar teman-teman Nah disini nih Kalo nge-lag susah banget ngindarinya Oh Yuk Dan senjatanya juga bisa di-up Oke teman-teman Oke aman Kita langsung go Out keluar Yuk Game nya kayak gini ya teman-teman Kita bakal membunuh Bagian belakang Nah ini ada archer Oke Di bagian sini nih Langsung stun Oke Yuk Ultimate Boom Oke hampir aja kena stun gue Oke aman teman-teman Oke Shit Sakit banget ya Wow Oke langsung skill 3 Mantap kali boom Oke Nah disini ada 2 karakter ya teman-teman Karakter pertama itu karakter cowok Dan karakter kedua itu karakter cewek Nah karakter cewek itu dia pake 2 pedang Atau 2 sword Nah Ini kayaknya skillnya beda ya teman-teman Sama karakter ini Oke Game kali ini gampang banget ya Lumayan ya Soalnya Sehingga tau gue ini udah lumayan level Tinggi teman-teman Dan Ya baju sirat gue juga lumayan level tinggi Eh Apaan kesih gampang Jelas teman-teman Nah disini Gue bakal langsung nyoba Melawan bosnya Bakal kayak aban Kalau teman-teman Menurut sana-sana Bosnya Bosnya itu Ada yang tipe penyihir Ada juga yang tipe Tanah-tanah gitu Tapi kita disini Bakal mencoba Tipe yang penyihir dulu teman-teman Nah ini dong Bosnya Yuk Oh iya teman-teman Kalau rada nge-lag kayak gini Mohon maaf banget ya Kalau teman-teman kurang-rada Nyaman gitu mainnya Soalnya ya memang seadanya Kayak gini dulu teman-teman I'm sorry no kan Nge-lag banget teman-teman Oh Kalau nggak sambil recording Nge-lag kayak gini Gila Ya mungkin teman-teman bisa nyoba ya Nah ini nyoba sendiri lah ya Oke keseruan game kali ini Oke dia pake 2 bunsin Langsung DC boom Wow Shit Nge-lag banget ini Oke Langsung aja lah ya Gue sebenernya pengennya ngindar-ngindar gitu Tapi karena kualitas hapenya nge-lag kayak gini Ya udah lah ya Seadanya aja Ya nggak apa-apa sih teman-teman Oh gila Kena stun Banyak banget gue Oh ternyata cuma bunsin co Salah gue harusnya yang sebelah sini nih Wow Ayo Mati lu Mati lu Wow Masih panjang banget dia nyawanya Cuk Oke Gue isiin Tenaga dulu teman-teman Yoi Dia makan penyih Makan sihir Oh Sihir tengkorangnya Oh iya teman-teman Nah zira gue ya Itu ada 3 kali stuck Buat ngurangin damage musuh Demag magic Nah karena dia Demagnya magic teman-teman Tiba Tipenya Demag magic Jadi nggak begitu kerasa sama Hero gue Gak pake zira yang anti-medic Sebenernya ada zira Anti-physical Nah ini biasa dilawan Di boss Tingkat Pertama Karena dia pake Batu teman-teman Nah ini Kalau buat dilawan sama Hero yang Boss yang pertama Bakal cepet banget Berkurang Oke Gue bakal kasih tau juga teman-teman Boss yang pertama Tapi Semoga nggak nge-lag Kayak gini ya teman-teman Ini nge-lag banget Sumpah Jadi gue bakal Ngasih tau Ini boss yang pertama Nah ini nih Yuk Kayaknya sih Teman-teman bakal Suka main game ini Soalnya seru teman-teman Memang seru sih Asli gue Juga suka game ini Katanya Lugo Oke teman-teman Kita langsung Masuk di Run of a cross Oke Yuk Sit Yuk Awas Hati-hati Nah Bagian belakang ini teman-teman Ini archer sebenernya Lebih baik itu diincer Archernya dulu Karena itu Ngegaguh banget teman-teman Tapi Itu kalau teman-teman Ziranya masih level rendah Ya kalau Ziranya level tinggi Bahwa Biasanya Tapi kalau setiap level itu Ziranya memang Wow Kan dia pake batu teman-teman Dan Oke Ternyata gue masih dapet Stuck teman-teman Jadi gak begitu kerasa dia Oke Kena banget kan Demagenya kan No No Demagenya Kena banget teman-teman Padahal dia Harusnya levelnya Lebih rendah dari yang Apa Penyihir itu Jadi gue Kalau mau ngelawan Boss Boss kayak gini Harusnya gue Maka zirah yang Artifisikal teman-teman Nah Wow Oke Yuk Bajar Gue juga Dimake Pedang gue Itu dia Make Racun Teman-teman Jadi Cocok banget Buat ngelawan Boss kayak gini Dia bakal terkena Efek racun Dan dunia Lumayan tinggi Teman-teman Jadi untuk game Kali ini Game nya seperti ini Ya teman-teman Dan ya Seru banget Dan ya Kalau teman-teman Mau coba Ini ada berbagai level Kita lihat Ada berapa level Kita lihat dulu Nah Ini gue udah nyampe Sini nih Oh bentar lagi Tamat ya Ini masih Cutter 1 Teman-teman Dan kita lihat Untuk cutter selanjutnya Masih Tertutup Ada 3 cutter Teman-teman Dan Oke Untuk cutter 2 Ini kita bisa buka Tapi untuk cutter 3 Masih komisen Namanya juga game Baru rilis Oke teman-teman Gue mau nunjukin dulu Nah disini Pedangnya tuh Macem-macem ya teman-teman Nah ini ada pejang Silver school Dan ini pedang yang gue pake Itu namanya Bastard sword Namanya Dan disini Ada pedang lain Nah ini bisa teman-teman Tingkati levelnya Dengan Awakened Atau nanti Ada level up Nah disini ada level up Teman-teman ya Nah terus Kemudian ya Kemudian di bagian Northern helm Juga ini udah maksimal Level gue Northern helm Tapi Northern helm Tenang aja Ini masih helm-helm Yang kita bisa dapetin Di level yang lebih tinggi Nanti ada helm-helm Yang mungkin Jauh lebih bagus Dong Di level yang lebih tinggi Teman-teman Dan ya Baju dan sepatunya Juga bisa ganti Terus disini ada Kalung Namanya Northern Fungsinya Ada efek khusus Yaitu Buat normal attack Dimake Meningkat 11% Lumayan ya Oke ini juga bisa Di level up Teman-teman Kita coba level up ya Oke ini kan Naik Attacknya naik Oke Nah kita lihat disini Ada cincin Cincin ring Oh ring itu apa ya Gelang Gelang Nah gelang Gelang itu Dia juga ada efek khusus ya teman-teman Ini kami attack Sampai 75 Dan strike monster Wow lumayan banget Untuk efek 2 kali ini teman-teman Dan Ya Gue cuma punya 1 gelang Jadi ya Kayak gitu ya Oke teman-teman Langsung aja Kita tutup videonya Trender is back Oke Terima kasih.